Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali Pada video kali ini saya akan membuat faktor art Yang menggunakan foto atau gambar dari pemain asal Tokyo Verde Ya, siapa lagi kalau bukan Pratama Arhan Ya ini adalah salah satu pemain Indonesia Yang juga bermain di luar negeri ya Tepatnya di Liga Jepang Jadi Pratama Arhan ini salah satu pemain andalan tim nasional Yang kini sudah berhasil berkarir di internasional Menyusul salah satu pemain lainnya yaitu Asnawi Mangku Alam Yang sudah pernah saya buatkan videonya juga Oke, kita bahas sedikit ya tentang si Pratama Arhan ini Pemain usia 21 tahun ini lahir di Blora ya Jawa Tengah Tanggalnya 21 Desember tahun 2001 Jadi kalau umur 21 berarti Pratama Arhan masih bisa bergabung di tim nas usia 22 Yang nanti akan ikut dalam SEA Games Ya, kalau misalkan memang mendapatkan kesempatan dan diizinkan oleh klubnya Tentunya kalau dari segi penampilan atau dari segi kualitas Pratama Arhan masih sangat dibutuhkan ya oleh pelatih Indra Shafri yang kini menangani tim nas usia 22 Karena kita pernah melihat di kompetisi AFF sebelumnya Pratama Arhan ini Pernah juga meraih penghargaan sebagai pemain muda terbaik ya Kalau nggak salah makanya klub Tokyo Verde ini tertarik untuk menggunakan biasa pemain asal Blora ini Karir Pratama Arhan itu dimulai dari juniornya ya Jadi pertama dia itu main di SSB Putra Mustika tahun 2012 sampai 2015 Kemudian SSB Terang Bangsa Dan mulai di karir profesionalnya sebagai pemain senior di PSIS Semarang di tahun 2018 Ya, oh sorry Tahun 2018 masuk PSIS Semarang Tapi untuk karir seniornya dimulai di tahun 2020 Di tahun 2020 sampai tahun 2022 ya Kalau nggak salah PSIS Dimain di PSIS itu Pratama Arhan main 9 kali Tapi belum mencetak gol Nah, dari penampilan apiknya di PSIS inilah Akhirnya Pratama direkrut masuk tim nasional Begitu kira-kira Oke, selanjutnya Sekarang Pratama Arhan sudah bergabung ya Sudah main di Liga Jepang J2 kalau nggak salah Jadi di kasta kedua Liga Profesional di Jepang ya Sayangnya sampai sekarang Pratama belum mendapatkan tempat inti ya Atau tempat posisi utama sebagai pemain inti Pratama masih berjuang nih Masih berusaha atau berusaha Bekerja keras Agar mendapatkan tempat di tim utama Nah, jadi setelah Pratama bergabung di Tokyo Verde Pratama masih sekedar uji coba-uji coba aja nih Menghadapi klub-klub lokal gitu Atau tim amatir Jadi ya Kita doakan saja Semoga Pratama Arhan mendapatkan tempat di tim utama Nah, di tim nasional sendiri sebenarnya Pratama tuh udah masuk Usia 19 ya Kalau nggak salah waktu itu Pertama-tama ya Jadi waktu itu pertandingan persahabatan Lawan apa ya Lawan Bulgaria Kalau nggak salah Tanggal 5 September tuh Langsung jadi kapten Di pertandingan persahabatan Terus Lawan Masa Dionya Utara juga Dia main Walaupun skornya imbang ya Nah, akhirnya dapet panggilan tim senior Atau Mei 2021 Pratama Akhirnya masuk di tim nasional Terus penampilan perdananya itu Waktu pertandingan persahabatan Lawan Afghanistan Di Dubai Pada 25 Mei 2021 Nah, terus nih 19 Desember 2021 Si Pratama Arhan akhirnya bisa catak gol nih Lewat tendangan bebas kaki kiri Karena pemain ini kuat di kaki kiri ya Terkenal dengan Kemampuan kaki kiri yang baik Dan Lemparan Dalamnya ya Throw innya tuh Sangat-sangat Jauh sekali Jadi Kalau misalkan ada Lemparan ke dalam yang Masuk di area lapangan Atau di area tim lawan Itu Pratama yang ambil Dan lemparan bisa langsung masuk ke dalam kotak penalti Nah, jadi Bersinar itu Pratama Pada saat AF 2020 ya Waktu itu Jadi Dia itu Pernah Cetak gol Kalau nggak salah Kaki kiri itu Dari luar kotak penalti itu Pas lawan Malaysia Nah, dari situ tuh Mulai Pratama Jadi Inilah Jadi buah bibir istilahnya Jadi Viral di media masa Jadi orang-orang Mulai banyak yang tahu nih Bahwa Pratama Arhan Salah satu pemain Muda Yang Potensial tentunya Selain Asnawi Mampu Alambahar Ternyata ada juga nih Pemuda Asal Blora Yang Bisa nih Bisa menjadi Potensi Kemudian hari Untuk Membela Tim nasional Kemudian Di AFF tersebut Sayang Memang Indonesia belum Dapat Kelar Juara ya Karena Kalau nggak salah Nyampe AFC Semifinal Atau waktu itu Nggak salah tahun Tahun tersebut ya Tapi Dari penampilan Di tahun itulah Yang akhirnya Pratama Arhan tuh Dilirik juga Sama Tokyo Verde Selain main Di PS PS Juga bagus Di Tokyo Verde Ah sorry Di tim nasional Juga bagus Akhirnya Pratama Arhan ini Dilirik sama Tokyo Verde Oke Selanjutnya Di statistiknya ya Jadi Selama Membela Tim nasional Tuh Dia udah main Sekitar 27 kali Terus Mencetak Goal 3 kali Kalau Di PS IS tuh Dia udah Hampir main Sekitar Total ya Total main 9 kali ya 9 kali Tapi Sorry sorry Total main 13 kali 13 kali Dan dia mencetak 2 goal Kalau nggak salah Gitu ya Nah Goal Interasional itu Waktu lawan Malaysia Lawan Singapura Sama Timor Leste Waktu itu Lawan Malaysia Dan Singapura Di IFF 2020 Nah Untuk Kondisi sekarang Pratama masih berjuang Masih berjuang Supaya dapet Tim utama Semoga saja Kesempatan itu Diberikan oleh Pelatih Tokyo Verde Dan semoga saja Pratama Arhan Semakin Menunjukkan Kemampuan terbaiknya Dan berita terakhir Pratama juga Karena Jarang mendapatkan Menit bermain Di Tokyo Verde Otomatis kan Pemain akan Mengalami penurunan Jadi Sebaiknya sih Kalau memang Kenyataannya Sulit untuk Beradaptasi Atau sulit untuk Bersaing Di Tim utama Tokyo Verde Sebenarnya Nggak ada salahnya Meminta Apa namanya Mungkin dipinjamkan Ke klub lain ya Tujuannya supaya Pratama Arhan ini Mendapatkan Menit bermain yang cukup Karena sayang sekali Kalau misalkan Si pemain Cuma latihan-latihan Tapi Nggak ada kesempatan Untuk bertanding Ya sama aja sih Nggak ada Nggak akan ada Kemampuan yang Meningkat Jadi Pemain Ya segitu-segitu aja Tapi kalau Pemain itu Sering Bertanding Melawan tim-tim lain Dan Apa namanya Memiliki jam terbang Di pertandingan Resmi Atau Pertandingan yang Memiliki Kompetisi yang ketat Otomatis Pemain tersebut Akan semakin Meningkat performanya Ya kita doakan saja Semoga Pratama Arhan Mendapatkan Tempat utama Di Tokyo Verde Dan Semakin Membawa Nama Indonesia Harum Di kancah Di kancah Internasional Dan tentu aja Semakin Membawa prestasi Di tim Tim nasional Oke Terima kasih Sudah menyimak videonya Jumpa lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih